Selamat siang Bapak dan Ibu, serta kegiatan kelas telepedisi yang saya hormati, Dr. Pindah Huta Julu. Saya riuni nih dengan beliau. Dr. Pindah kalau masih ingat, kita dulu di Sanggau, dok. Alhamdulillah, bisa ketemu lagi. 15 tahun yang lalu. Betul, dok. Baik, hari ini Dr. Pindah akan bersama kita untuk sesi kelas spesialis kandungan. Dan hari ini kita sudah ada puskesmas ketapang. Yang akan menyampaikan kasusnya. Jadi nanti mekanismenya saya akan persilahkan Dr. Pindah nanti untuk menyampaikan, kemudian nanti Dr. Pindah akan membahas, memberikan rekomendasi. Setelah itu kita akan buka sesi diskusi. Kira-kira dok? Iya. Oke. Nah, untuk Bapak, Ibu, peserta yang lain, demi kenyamanan kita bersama, mohon untuk tidak mengaktifkan mic-nya dulu, kecuali nanti pada sesi diskusi dan akan bertanya. Baik, kita kontrak waktu, waktu pelaksanaan kita paling lama selesai jam 3, dok. Jadi kita tidak boleh lebih dari jam 3. Lebih cepat boleh. Tapi saya rasa biasanya antusias peserta luar biasa. Harapan saya hari ini juga seru. Semoga bisa bermanfaat. Baik, saya persilahkan Dr. Sutina untuk menyampaikan kasusnya. Silahkan, dok. Terima kasih, Ibu Heni. Ijinkan saya, dokter, ini kasus yang saya dapat tahun 2020. Waktu itu datang pada tanggal 12 bulan 4 2020. Pada jam tengah malam, 23.55 hampir tanggal 13. Tapi saya posisikan karena on call, dokter. Jadi via telepon, bidan itu memberitahukan bahwa ada pasien, ibu-ibu umur sekitar 32 tahun. Datang pos partum sekitar 2 minggu. Dengan keluhan, muntah, pusing, tangannya pegal. Pasien tidak bisa ngomong dari jam 8. Jadi ini via on call. Tidak sadarkan diri, tapi kalau dipanggil masih buka mata, katanya masih nyaut. Jadi saya waktu itu, oh tensinya berapa? Setelah itu dapat tensi 140-80. Respirasi ratenya 20 kali per menit. Temenya 36,2. SpO2 masih 98%. Heart ratenya 87 kali per menit. Saya tanyakan keadaan umumnya pasien sadar? Sadar. Cuma gelisah dokter, katanya begitu. Sudah, akhirnya saya datang sekitar jam. Ini slide kedua. Boleh dimulai, Ibu, slide keduanya. Saya datang jam 00. Jadi ada berapa menit lah. Saya datang, saya tanyakan lebih lanjut lagi. Keadaan pasiennya saya nilai bukan sadar. Sudah mulai seperti sopor. Antara somnolen dengan sopor dokter. Karena dia buka lemah, dia buka mata itu kalau kita panggil. Dia menyatakan ada ngomong, tapi suaranya enggak begitu jelas. Suara dia tuh. Ngomongnya kata-katanya enggak jelas. Jadi saya dapatnya dari keluarga yang ngantarnya. Katanya mendadak sore kemarin, hari Sabtu sore itu, pasien ngeluh pusing, terus tubuh sebelah kanan. Lengan atasnya nyari kesemutan. Sampai akhirnya nyari sekali sampai tidak bisa diangkat. Tidak bisa digerakkan dan baru dibawa ke puskesmas tengah malam itu. Dia habis melahirkan, anak kedua. Anaknya sehat, bagus, 3,4 kilo. Ditorong LAB dan di daerah tersebut. Jadi pas saya lihat keadaan umumnya sudah kesadaran mulai menurun. Ekstrimitas sebelah kanan memang tidak bisa diangkat sama sekali. Lemah sekali. Tapi jari-jari masih saya suruh, coba gerakin, coba gerakan. Terus kita ini kan masih, dia ada gerak dikit. Dia mendengar tapi enggak bisa mengangkat mata. Hama merinti nyeri bagian tubuh sebelah kanan. Kita periksa matanya, matanya sudah anisokor. Sebelah kiri lebih besar. Reflek sebelah kanan ada. Kiri malah enggak ada, dokter. Jadi waktu itu diagnosa kerja saya lebih ke arah serangan setruk, dokter. Waktu itu pikir saya ya, serangan setruk. Karena saya tanya, rewet darah tinggi ada enggak? Sama bidannya yang datang juga bawa pasien ini dengan impulsan. Enggak ada darah tinggi. Rewet darah tinggi sebelum hamil ada enggak? Atau waktu melahirkan darah tinggi ada enggak? Enggak. Anak juga bagus, melahirkannya juga bagus. Semuanya normal. Jadi akhirnya kita pasang impuls, oksigen, memberikan suntikan obat semuanya. Terus saya lihat enggak lama itu, kita masih observasi karena KU-nya jelek, kesadaran menurun. Observasi enggak lama pasiennya itu tensinya tiba-tiba naik drastis. Naik 200 per 90. Itu mungkin hitungannya enggak sampai setengah jaman lah, enggak sampai. Pasiennya sudah benar-benar enggak bisa diajak ngomong lagi habis itu. Anjuran dari awal dah rujuk, tapi pasien menunda sampai pagi. Rencana maunya pagi, rujuk dokter waktu itu. Ternyata subuh-subuh saya ditelepon lagi keadaan pasien demam dengan tinggi. Demamnya pas diukur itu jam 7.30, suhunya naik 39. Malah seluruh tubuh sekarang benar-benar enggak bisa digerakkan, pasien sudah tidak sadarkan diri lagi. Kita berikan tindakan ini, FCP segala, jam 7.05. Jadi sekitar 20-an menit pasien sudah meninggal dokter. Itu kasus dari Sandai. Slide selanjutnya. Slide yang ketiga itu, jadi slide ketiga itu saya tanya riwayat-riwayat melahirkannya dengan bidannya, riwayat persalinan. Jadi pasien itu kan melahirkan dua minggu yang lalu. Jadi melahirkannya tanggal 26, bulan 3. Itu kalau lihat riwayatnya bagus itu. Jam 3 sore ada pengeluaran air lendir. Jam 5 sore sudah lakukan pemeriksaan, sudah buka dua. Jam 6 sudah buka lengkap. Jadi lahirin jam 6, anaknya 3 kiloan, sehat, bagus. Jam 7.30 juga bagus, ketuban keluar semuanya, enggak ada luka, enggak ada apa dokter. Slide keempat, ini riwayat perjalanan penyakitnya. Nah, jadi setelah saya anamnesa lagi, anamnesanya bukan ke keluarga pasien, karena keluarga pasien juga kurang ngerti, pasiennya belum, enggak bisa ditanya lagi. Keluarga pasien, jadi ini saya tanya ke bidan. Tanya, bu bidannya coba diingat-ingat. Kenapa ya, kok enggak ada. Saya sebab securigastro kan berarti hipertensi ya. Jadi setelah ditanya-tanya, waktu itu, ini pasiennya merasakan pergelangan tangannya sakit itu mulai tanggal 12, berarti memang cuma satu hari itu. Jadi dipasang impus, akhirnya sama bidan, terus dibawa masuk ke UGD, tengah malam, sekitar 2 jam setelah pasang impus di rumah. Setelah dianamnesa lebih lanjut, ternyata bidan baru ingat, dokter, katanya tuh, ini enggak masuk di dalam sini. Pada lima hari pospartum, pasien ada mengeluh bengkak UDEM kaki keduanya. Waktu itu dikasih bubidan furosemid. Nah, tensinya waktu itu enggak naik, cuma ada naik. Kalau saya bilang kalau dia tensi 120-110, naik 140 waktu itu katanya. Tapi dianggapkan masih normal katanya 140. Jadi ada UDEM, dikasih furosemid, ternyata satu hari saja pembelaan furosemid, hipertensinya turun. Itu riwayat sebelumnya, dokter. Tambahan dari setelah kita anamnesa, anamnesa lebih lanjut, tanyakan ke bidan, jadi ada dapat riwayat hipertensi, tapi hipertensinya dalam satu hari itu enggak terlalu empau tinggi, pembelaan furosemid ada, pemberian furosemid ada, tapi langsung ada penurunan, enggak bengkak kaki lagi. Itu dokter. Terima kasih, dokter Sutina, luar biasa. Baik, selanjutnya saya persilahkan, dokter pindah. Baik. Mungkin sebelum tanya-jawab, saya mau bertanya tadi umurnya berapa ya? Umur pasien dengan tahun 98, 2020, berarti umurnya 32. 32 ya. 32 tahun. Dia anak keberapa tadi? Anak kedua, dokter. Kedua. Anak kedua ya. kondisinya tidak terlalu, tidak terlalu, baru anak kedua. Jadi, tidak susah. Mungkin 22 tahun, mungkin dok, 98 dok. Eh ya, 22. Bukan 32. Tahun 20, 1998. 90. 22 tahun. Iya, 22 tahun. Iya, 22 ya. Nah, mungkin masih relatif muda ya. Relatif muda, tapi tidak terlalu muda. Predisposisinya kan kalau terlalu muda ya. Kalau ini 22, makanya wajar. 22, anak kedua, riwayat hipertensi, tidak ada ya, atau diabetes? Pemeriksaan itunya, tidak dilakukan dokter. Pemeriksaan untuk cek darah, karena tengah malam itu, kita lab biasa tutup. Cek darah, tidak ada ya. Tidak ada. Tutup. Tunggu besok pagi. Besok pagi, jam 8-an. Apakah selama kehamilan itu dia kontrol hamilnya baik di puskespas atau di bidan? Kontrol hamilnya dengan bu bidan di daerah sana, di desa. Kalau dari bu bidan itu, kontrol hamilnya, kalau tidak salah ada dokter. Ada buku hamilnya. Cuma tidak ke fotokopi saya. Ada buku hamilnya. Ini dia nih. Kontrol hamilnya ya. Ada nih. ANC di buku KIA. Dia ada. Malah 8 kali dokter. 8 kali ya. Artinya, sekali. Tapi tidak ada sesuatu. Tidak ada tiga kali. Silahkan. Halo. Ya. Ya. Ada pertanyaan tadi? Saya rasa tidak ada ya. Ya. Terima kasih sekali presentasinya. Cukup baik ya. Jadi. Saya juga terus terang. Senang sekali ada acara seperti ini. Artinya kita berkonsultasi antar daerah di seluruh kalbar mungkin ini ya. Jadi kita bisa membicarakan kasus-kasus yang berat di daerah yang kita tangani. Ya. Jadi. kadang-kadang saya berpikir kalau misalnya seorang bidan di daerah itu menghadapi kasus begini pasti akan sangat bingung kan. Bingung mau dibikin apa, ini ke arah mana, begitu ya. Mungkin pada saat dia menerima pasien itu, ada kejang, terus dia telepon dokter umum, atau kadang mungkin dia berpikir mau menelepon dokter spesialis ya. Kadang-kadang ya kita juga ada kerinduan ya kalau suatu saat ada kasus yang sangat berat di daerah. Tiba-tiba, oh teringat dokter spesialis, ada nomor teleponnya. Bisa nggak ditelepon? Oh bisa. Kita itu kadang-kadang nggak apa-apa. Kita diganggu mau siang atau malam ada kasus yang berat. Mudah-mudahan kadang-kadang bisa kita bantu gitu ya, memberikan saran gitu pada saat situasi gawatnya itu. Kadang-kadang kasian juga pada saat kita sendiri misalnya menghadapi itu, terbayang rasanya gimana kita. Misalnya saya sebagai dokter umum itu. Mau telepon kemana nggak tahu, tiba-tiba teringat guru saya di Medan gitu. Saya telepon, terima kasih sekali, dia jawab gitu. Wah kasih ini, kasih ini, segala macam. Jadi bersyukur saya gitu. Jadi kalau misalnya menghadapi, ya mudah-mudahan ada misalnya di kabupaten ada dokter objinya, coba dihubungi, artinya kita kalau bidan, dokter umum, dokter spesialis saling berembuk, mungkin menghasilkan suatu keputusan yang lebih baik begitu ya. Jadi ini tadi kasus ini kita lihat memang dia tidak terlalu muda, anak kedua, tetapi kita juga perlu melihat ke belakang pada saat dia kontrol apakah sudah muncul, tanda-tanda eklasik itu. Sebenarnya bahwa itu ada kebanyakan, apakah ada dikonsulkan? Iya dokter. Maaf dokter Pindah. Kasusnya, ya silahkan. Maaf, di tempat saya suara dokter Pindah terputus-putus. Kalau di tempat dokter Sutina gimana dok? Bagus dok. Bagus bu ini. Oke. Bagus. Oh baik, berarti tempat di... Oh bagus ya. Silahkan dok. Jadi kira-kira itu. Hanya saya mau bertanya tadi, sebelum pada trimester kedua, ketiga, ada nggak tanda-tanda sesuatu yang bisa kita lihat? Kemungkinan, tanda-tanda awal, tanda-tanda dini gitu ya. Iya. Jadi dokter, kan karena pasien waktu dianjurkan rujuk, waktu dianjurkan rujuk subuh itu, pasien nunggu besok pagi. Jadi memang rencananya besok pagi kita periksa darah. Nah terus kebetulan saya kan kalau di bagian kandungan itu, kerja sama Mama Bubi dan Ana, yang pengalaman itu Bu Ana. Nah terus dengan dokter Agus juga, dokter spesialis kandungan. Cuma permasalahannya, pada saat itu kita mau bikin rencana, terus ke Uber yang lain pokoknya belum waktu itu. Rencana pokoknya jam 8 kita cek darah, gini-gini segala, kita gini. Nggak ke Uber. Jadi jam tujuan saya ditelponin ke UU pasien makin memburuk waktu itu. Nah setelah itu, jadi kasus ini dokter, saya waktu mengirim rujukannya, ada rujukannya, itu dengan diagnosanya yang memang saya enggak kepikir itu preeklamsi dokter, pikirnya itu pasien ini kena serangan setruk atau jatuh atau apa gitu. Jadi ada jatuh enggak karena dia tensi naik. Mungkin kepikiran saya gitu dokter, enggak kebuka wawasan ini preeklamsi. Jadi setelah kasus ini ada, terhubung dengan dokter Agus, jadi dokter Agus lah yang membuka wawasan saya itu waktu itu. Ini salah dokter, ini seharusnya preeklamsi. Kepikiran, napasnya gimana? Waktu itu saya memang mendengar napasnya masih biasa. Saya bilang enggak, enggak terlalu kita ini kan ya. Enggak ada kayak, ada dengar kayak Udem Parunda apa gimana, dengar ada Irama, apa, Ronkinya ada, enggak apa gitu. Enggak kepikir ke situ waktu itu. Rasa, keingat-ingatnya rasanya enggak. Nah, jadi ternyata kenaikan sekian aja. Nah, waktu itu juga enggak kepikir untuk menurunkan tensi. Karena tanya tensinya biasa ya 1, 2, 1, 3. Naik sedikit, enggak lah. Mungkin dengan nyari-nyari itu kita berikan obat yang nyari, dia bisa turun. Jadi kepikirannya ke situ dokter. Riwayat Udem di buku, kalau enggak salah di buku itunya enggak ada dokter. Riwayat Udem itu pas ditanya dengan bidan karena penelaan kasus, bidannya baru ingat. Jadi 5 hari pospartum, memang dia ada datang karena kakinya Udem. Tapi 1 hari minum obat, hilang Udem di kakinya. Jadi memang antara, masih dengar ya? Masih, dokter. Antara eklamsia, pospartum, dan eklamsi, dan stroke itu kadang-kadang menjadi suatu diagnosa banding. Tetapi eklamsia ini merupakan eklamsi pospartum, khususnya itu setengah, hampir setengah dari kasus eklamsia pada ibu hamil atau melahirkan. Jadi termasuk sangat sering. Dan eklamsi pospartum ini paling sering terjadi dalam 48 jam pospartum. tetapi yang paling lama kasusnya pernah terjadi adalah 8 minggu. 8 minggu pospartum masih bisa dia kejam. Itu adalah laporan kasus seperti itu. Kalau ini tadi berapa hari ya pospartum? 2 minggu. 2 minggu ya. Tapi kasus yang paling jarang itu ada sampai 8 minggu. Jadi kemungkinan memang kalau kita diagnosa 2 minggu itu masih ke arah kemungkinan eklamsi pospartum. Apalagi dengan hipertensi, ada UDIM, dan kemungkinan untuk stroke pada usia muda ada. Tetapi kecil juga ya. Karena kadang-kadang pada usia tua yang paling sering stroke. Karena usia tua dengan pembuluh darah yang mungkin semakin kekuatan pembuluh darah itu lebih lemah. Dibanding umur yang masih muda. Jadi ini umur 22 termasuk muda. Riwayat kencang tidak ada dokter. Tapi jadinya ini ke arah kejang pos eklamsi pospartum. Karena setengah dari eklamsi itu biasa hampir setengah itu pospartum. Sering kejadian. Di Sudarsu sendiri sering itu pospartum yang datang kejangnya. Karena pada saat dia habis melahirkan, itu mungkin tensinya belum tertata laksana dengan baik. Atau UDIM-nya belum tertata laksana dengan baik. Sehingga dia kejangnya muncul di pospartum. Apakah ada pemberian MGS4? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Bukan. Pada saat dia waktu melahirkan di bidan atau di puskesmas? Ada pemberian itu? Melahirkannya di bidan tensinya normal dokter. Katanya 120. Tidak ada 140. 120. Enggak. Diastolnya berapa ya? Diastolnya. Cetetan bu bidan. Tidak ada catatannya ya. 1, 2 per 80. Per 80 ya. 120 per 80. Protein tidak ada catatan. Tidak ada dokter. UDIM ada ya. Dokter, catatan kenaikan suhu ada. Nah, catatan kenaikan suhunya 37,1. Setelah itu? Tidak lagi. Tidak lagi ya. Oke. Jadi, pada tas. Jadi, waktu melahirkan, dokter, catatan dari bu bidani, Tensi sos 20, 80. Napas 20 kali. Nadi 84. Suhunya 37,1. Pembukaannya waktu itu 2. Press cap. Bagus. Hisnya juga bagus. DJJ bagus. Pembukaan lengkapnya. Dia manggil jam 3 sore. Pembukaan lengkap jam 6. Jaman jam 7, melahirkan. Melahirkannya. Ketubannya bagus nih, dokter. Tidak ada tulisan ketubannya ini. Tidak ada pertolongan persalinan. Misalnya, apakah dipasang infus kah pada saat itu? Tidak, tidak, dokter. Tidak dipasang ya. Riwet persalinannya tidak dipasang. Iya, iya. Dia mulus jam 3 sore. Melahirkannya jam 7. 4 jam saja. Iya, iya. Pembukaan 2 jam 5 sore. Pembukaan lengkap jam 7. Pendarahannya 200 cc. Tidak ada hekting. Tidak ada hekting. Tidak ada jahitan perineum. Iya. Oke, bagi. Kasusnya menjadi menarik ya. Jadi, dia pada saat didatang pasiennya itu, memang apakah ada dijumpai kejang tonik-klonik begitu? Atau hanya kesadaran menurun? Saya waktu datang, pertama dokter, kan avioncol itu bagus kata mereka ya. Jadi, pertama datang, sekitar 5 menitan saya datang, itu masih bisa ngajak ngomong pasien, tapi mata tertutup dokter. Tapi dia masih nyebutnya sakit. Kayak sakit-sakit lengannya. Lengannya sebelah kanan. Sakit. Tapi posisi mata tetap dia ketutup. Dia hanya nyebutnya sakit-sakit. Tidak bisa kita tanya. Iya, iya. Tapi ada yang melihat bahwa, apakah ada yang melihat dia kejang, misalnya Bidan atau siapa gitu? Atau keluarganya? Kalau Bu Bidan, saya tanya, tidak ada dokter. Bu Bidan, saya tanya, ada kejang enggak di rumah? Karena ini kan dugaannya kan dia, saya pikirnya dia jatuh mungkin ada kejang. Karena belum terpikir waktu itu. Iya, iya. Tetap saya larikan ke itu, tapi enggak ada. Riwayat tanya keluarga, waktu itu kondisi ibu belanya enggak bisa ditanya lagi, hanya ada yang merinti kesakitan aja, dengan suara terbatas. Jadi tanya keluarganya, keluarganya bilang enggak ada apa-apa. Jadi sore itu mendadak tubuh sebelah kanan, katanya sore itu. Mendadak tubuh sebelah kanan tidak enak, terus enggak bisa diangkat, sakit sekali. Katanya sakit luar biasa. Tubuh sebelah kanan, terutama lengannya, lengan atasnya. Iya, iya. Oke. Berarti diagnosa awalnya masih tetap ya. Karena memang kemarin, tadi pagi dipikirkan sama saya, kasusnya kejang. Cuman memang karena masih dalam 42 hari dalam proses persalinan, kita memang mengarahnya ke eklampsia. Karena memang eklampsia dengan stroke itu juga sering-sering memang dia sebagai dihanosa banding, sering berdekatan. Dan memang kadang-kadang kejang itu tidak terlihat hanya dia seperti meregang, tidak nampak seperti kejang yang seperti kita membayangkan. Karena kita juga pernah temukan kasus seperti itu. kesadaran menurun, hanya pada saat itu di Sudarso kita juga cari tahu. Apakah dia memang kejang atau ada ke arah penyakit jantung, ada Udin paru. Tapi setelah waktu itu kebetulan ada CCTV-nya, kita cek. Jadi ada postur tubuh ibunya itu memang meluruskan kaki antifleksi kuat. Jadi kita putuskan memang itu kejang, hanya tidak terlihat seperti kejang yang kita bayangkan tangan itu bergoyang kaki. Jadi ada bayangan seperti itu, kejang. Tapi pada stroke juga hal itu bisa terjadi. mungkin terapi-terapi sudah diberikan ke arah stroke. dokter, mau nanya nih dokter. Ini kan saya dengarnya kan tensinya biasa 120. Memang pas masuk kan 140. Sedangkan kita kan kriteria untuk hipertensi kan 140 ke atas ya dokter. Untuk pasien ini, apakah aman? Misalnya lain kali kalau misalnya ada pasien melahirkan atau ibu masa nipas atau ibu yang hamil lah. Tapi kalau hamil, mesti kita lihat dulu ya. Dia stasional apa bukan. Kalau misalnya masa nipas ini, naik kayak gini 140 dokter. Apakah aman kita berikan tetap nifedipin atau kita turunkan, pokoknya memberikan obat penurun tensi? Kita lebih aman ya memberikan NGOS 4 ya. Misalnya NGOS 4, karena kadang-kadang kita nggak tahu tensi sebelum dia hamil itu berapa. Jadi kalau kita hidup, misalnya sebelum hamil dia tensinya biasanya 100 atau 90, itu sudah biasa bagi dia kan. Memang pasien hipotensi atau 100, 110. Jadi bila ada pertambahan tensi 30 pada diastolnya atau 20 saja pada sistolnya, atau 20 pada diastol menjadi di atas 90, itu sudah menjadi suatu preklamsiah. Jadi pertambahan itu yang kita lihat juga. Apalagi misalnya ada UDIM, ada pertambahan tensi. Jadi kadang riwayat kehamilan awal itu, itu juga perlu. Misalnya di awal kehamilan, trimester pertama, berapa tensinya? Biasanya rendah. Misalnya 110 per 60. Pada saat trimester kedua, dia naik mencapai 140. Itu sudah ada pertambahan 30. Itu sangat bermakna. Karena kita juga sering kita dapat pasien, dia tensinya 140 per 100. Proteinnya positif 1. Tetapi dia kejang. Jadi karena pertambahannya itu sudah ada 30. Dari yang biasa dia mungkin 100 atau 110. Jadi tidak juga ada patokan harus di atas 140, sistolnya di atas 90. Tetapi pada kasus tertentu, kita harus evaluasi lagi tensinya. Berapa dia sebelum hamil? Atau di trimester pertama. Karena biasanya trimester kedua baru dia ada naik. Untuk pemberian anti-hipertensi sebenarnya kurang. Apalagi pada saat hamil. Kalau kita berikan anti-hipertensi yang sangat banyak, dia akan mengganggu perfusi ke bayinya. Karena pada saat hamil itu, bayinya itu kan membutuhkan darah yang banyak. Sementara pada preeklansia berat, pembulu darahnya itu kan fasokonstriksi. Mengecil sekali dia. Dibanding yang pembulu darah pada kehamilan normal. Pembulu darah di vaskularisasi di plasenta itu. Di situ kecil, pembulu darah pada preeklansia berat. Kecil. Jadi kalau kita kasih lagi obat hipertensi, sehingga aliran darah ke bayi itu semakin berkurang. Sementara dia membutuhkan darah. Itu efek. Tapi kalau MGO sempat, dia hanya mencegah kejang. Memang ada efek menurunkan tensi, tapi sedikit. MGO sempat itu lebih banyak untuk antisipasi kita jika terjadi kejang. Dan juga memang pemberian lasik itu sudah benar. Ada dikasih tadi purosenit. Itu kadang-kadang pada yang Udim, karena Udimnya ini justru Udim itu pada preeklansia. Preeklansia kan dia Udim Anasarta. Jadi di mana saja. Di otaknya juga ada Udim. Sehingga di sana terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Jadi kalau ada Udim di otak, itu sendrung kemungkinan bisa kejang. Jadi tadi sudah ada diberikan itu purosenit. Itu tidak benar mengurangi Udimnya. Ada lagi? Gimana dokter Sutina? Oke. Kalau dari dokter Sutina, gimana? Iya dokter. Udah banyak masukannya. Jadi tadi, kan kita biasanya dokter memang katanya kalau pasien hamil darah tinggi, pemberian, apalagi kalau menjelang melahirkan, pemberian nipedipin. Kita kan biasa sedihannya hanya nipedipin. Obat darah tinggi di sana, kaptopril, yang boleh kan nipedipin ya dokter ya. Nah nipedipin itu sebaiknya katanya tidak seminggu lagi, karena makin cepat membahayakan itu tadi yang oksigen ke anak, ke janin. Jadi akhirnya diberikannya oral dokter. Biasanya kita berikan oral, terus injeksi MgSO4. Untuk kasus ini dokter, kenaikan cuma sedikit ini, biasanya kalau kita duga ke arah preeklamsi, kita memberikan MgSO4-nya, apakah seperti standar pasien yang memang sudah datang dengan hipertensi grade 2, grade 3 gitu dokter? Oh iya, seperti itu, sesuai protaknya saja. Tetapi jangan diberikan lagi sambil mantau tekanan darahnya. Jangan diberikan obat hipertensi, kalau 140, enggak lagi gitu. Enggak usah nipedipin. Enggak usah nipedipin. Jadi kita anti kejang saja. Kecuali dia misalnya 180. Yang lebih penting adalah diastolnya itu. Kalau sudah di atas 110 atau 110 ke atas, itu perlu diberikan nipedipin. Itu pun prosesnya tidak berlama-lama. Karena prinsip penanganan preeklamsia berat adalah sebenarnya 2 jam dalam 2x24 jam itu harus sudah dilahirkan. 2x24 jam. Malah ada yang mengatakan 2x24 jam, kalau sudah memang kita diagnosa preeklamsia berat, harus sudah lahir. Kadang tanpa memandang usia kehamilan. Jadi penting nyelamarkan ibu. Apalagi kalau sudah eklamsia, pada saat hamil, itu dalam 12 jam harus sudah lahir. Karena kalau lewat 12 jam itu semakin memburuk keadaan ibunya. Kadang-kadang kita di Sudarsu itu 12 jam sudah selesai. Atau kita lewatkan 12 jam kalau misalnya perlu trombosit yang sangat rendah, kita harus tangani. Itu kan harus ada izin anestesi penyakit dalam. Cuman memang kadang-kadang di buku pingnya itu, di situ memang perlu puskesmas atau bidan itu melihat. Apakah ada tanda-tanda ke arah sana. Tanda-tanda ke arah preeklamsia. Misalnya, oh tensinya segini. Sebelum hamil berapa? Primester pertama berapa? Jadi supaya tahu pertambahannya berapa. Ada nggak resiko ke arah preeklamsia atau eklamsia? Udinnya berapa? Protein uri kan gampang dipereksa di puskesmas. Jadi kita sudah prediksi. Supaya cepat mengambil tindakan atau izin untuk merujuk. Begitu. Oke, gitu ya. Iya, dokter. Baik. Terima kasih. Luar biasa, dokter Sutina. Luar biasa. Saya stop share screen ya. Iya, dok. Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih, dokter Sutina, presentasinya. Selanjutnya saya persilahkan Bapak dan Ibu peserta jika ingin ada yang ingin disampaikan, didiskusikan dengan narasumber kita. Saya persilahkan. Kalau di room chat saat ini belum ada yang bertanya nih, dok. Silahkan Bapak dan Ibu. Terkait dengan preeklamsi. Mungkin saya mau coba sapa. Ini ada puskesmas Pusat Damai Ibu Ika yang sedang aktif kameranya. Apa kabar, Ibu Ika? Kemudian ada juga puskesmas Sungai Purun Kecil. Apa kabar, Ibu? Suaranya belum terdengar. Ya, baik. Ya, Bapak dan Ibu. Saya persilahkan. Oh, ada. Dari puskesmas Balai Sebut ini. Oh, oke. Baru masuk ya. Baik. Puskesmas Balai Sebut. Dokter bisa lihat chatnya ya. Oh, ya di chat ya. Ya, ada di chat atau sebentar. Puskesmasnya lagi aktif? Supaya bisa mendengar suaranya langsung ya, dok ya. Puskesmas Balai Sebut ya. Ini ada pertanyaannya. Saya bacakan saja ya. Boleh. Untuk preeklamsia postpartum, bila MG sempat sedang kosong, pilihan terapinya bagaimana? Jadi MG sempatnya sedang kosong, katanya. Apa pilihannya? Jadi sebenarnya memang MG sempat ini, terus terang saja, tidak boleh kosong. Jadi harus siap-siap. Sebelum dia kosong, kita tambah lagi. Karena inilah senjata kita, kalau terjadi kejang itu, ini yang paling aman ya. memang ada pilihan dia jepam. Itu dulu. Tetapi SOP sekarang bukan dia jepam lagi. Karena efek samping dia jepam juga banyak ya. Jadi yang paling aman itu MG sempat. Jadi boleh saja kalau masih preeklamsia postpartum, ya kita berikan dia jepam sementara, kita kasih lasik dulu, satu ampul, tetapi pemberian lasik jangan pada keadaan yang ibunya dehidrasi ya. kadang-kadang dia ada UDIM, tetapi dia dehidrasi, misalnya kurang minum. Akibatnya kalau kita berikan lasik, itu semakin bisa ngedrop tensinya. Jadi memang cukup minumnya, dia itu kita berikan lasik. Tapi kalau boleh MG sempat harus selalu disiapkan. Jadi jangan sampai kosong. Apakah ada ke arah health syndrome untuk pasien ini? Kalau kita mengatakan ini ke arah health syndrome, kita harus ada bukti. Buktinya yaitu pemeriksaan laboratorium, misalnya penurunan liver enzyme, elevated liver enzyme, dan peningkatan penurunan daripada platelet atau trombosid. Kalau Anda bisa periksa darah rutin, Anda lihat trombosidnya berapa. Kadang-kadang ada yang 60 sampai 10 ribu. Itu yang sangat mengarah ke health syndrome atau DIC. Peningkatan enzim liver hati. Tetapi pada pasien ini, angka-angka laboratoriumnya itu tidak ada. Jadi harusnya memang di puskesmas ada pemeriksaan itu, walaupun hanya misalnya darah rutin untuk melihat berapa trombosidnya. Kalau protein ada ya di puskesmas ya? Pemeriksaan protein atau keton, ada nggak di puskesmas? Itu perlu ya. Dan juga pemeriksaan keton pada urinnya itu menandakan bahwa dia dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi, kita kasih lasik makin dehidrasi dia. Jadi ketonnya itu jangan positif. Tapi positif berarti kekurangan cairan bisa terjadi. Ini ada dari puskesmas kendawangan ini, dok. Pertanyaannya, apakah pada kasus yang dibahas ke arah PPCM, pospartum kardiomiopati, dok? Oh, pospartum kardiomiopati. Kalau kita katakan kardiomiopati, apakah sebelumnya dia ada riwayat penyakit jantung? Tahan dulu dong. Apakah ada dia diabetes misalnya? Sebentar. Biasa coba kita sapa puskesmas kendawangan. Mungkin bisa memberikan informasi lebih lengkap. Puskesmas kendawangan, dokter. Dokter Tri. Sepertinya hari ini bukan dokter Tri, tapi dokter Febri. Siapa ini? Febri, ya? Selamat siang. Apakah sedang monitor? Puskesmas kendawangan. Sambil pelayanan kayaknya nih, dok. Jadi, kita nggak dapat info lengkap. Silahkan lanjut, dok. Dengan pertanyaan puskesmas kendawangan tadi, dok. Kardiomiopati. Ya, itu tadi kita nggak punya data biasanya. Biasakan kardiomiopati itu sering pada penyakit-penyakit kronis. Misalnya penyakit diabetes dia, hamil. Itu memang kasus yang jarang, ya. Dia bisa terjadi pada akhir kehamilan sampai lima bulan setelah melahirkan. Dan memang sangat sulit mendianasannya. Tetapi makanya anamnesanya itu harus resiko gagal jantung ini ada resiko-resikonya. Nah, misalnya pada, ya ini kan hamil kedua, ya. Kadang-kadang pada yang kehamilan kembar. Atau pada kehamilan di atas misalnya usia-usia tua lah gitu. Kalau pasien ini usia 22 tahun kayaknya enggak, ya. Tetapi kalau pada pasien preklamia, ini menjadi faktor resiko. Preklamia maupun hipertensi. Mungkin itu yang bisa saya ini, ya. Baik. Iya. Terima kasih. Saya persilahkan Bapak dan Ibu, peserta yang lain, untuk menyampaikan, ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita? Kalau tidak ada, sesi hari ini akan segera kita akhiri. Meskipun waktu kita masih sangat panjang. Karena penerima manfaatnya Bapak dan Ibu, semuanya. Silahkan. Pada kasus tadi, mungkin ada informasi, apakah ada keluhan sesak atau batuk, ya? Keluhan sesak. Kalau seingat saya, dokter, keluhan yang utama itu, nyeri lengan, jadi lengan sebelah kanan, pasiennya. Yang berlanjut sampai ke paha kanan, dokter. Iya, iya. Itu. Kalau dimundurkan waktunya, keluhannya pun tidak lama, dokter. Dari sore, mendadak, dia nyeri sebelah kanan, langsung malamnya itu, sore jam berapa ya, Pak? Bidannya langsung infus di rumah itu, karena pasiennya langsung kurang bagus kelihatannya. Jadi, dia langsung infus jam 2 jam. Berarti kalau itu jam 12, berarti jam 10. Jam 10, sudah langsung di infus, kondisi pasiennya tidak lama, langsung jelek ini, dokter. Pemeriksaan SPO2 juga enggak ada di sana ya? Ada dokter itu. SPO2-nya bagus. 98 waktu masuk. Atau pada itu sudah ada pemberian oksigen di situ? Belum, dokter. Jadi dia datang pasang infus saja. Abis itu kawan-kawan di puskesmas langsung biasa. Seperti biasa, mengukur SPO2, heart rate-nya, itu memang kita punya ada alatnya. Tanpa dia, tanpa oksigen, 98 itu cukup bagus ya. Artinya ke arah sakit lain, sakit jantung, seperti PPCM tadi, tidak ya. Atau ke arah emboli, tidak. Kalau ke arah stroke itu tadi, ada perlemahan ekstremitas sebelah kanan. dan itu sering-sering memang mirip dengan eklampsia. Tetapi karena ini masih 42 hari, dalam 42 hari postpartum, memang resiko ke arah eklampsia postpartum bisa. kita harus bisa melihat berapa pertambahannya dari sebelum hamil. dan ada UDIM. Mungkin itu. Jadi, ya memang ke depannya kita harus berhati-hati dengan kehamilan seperti ini. Misalnya, penaikan tekanan darahnya itu minimal ya. Dan ada UDIM. itu kita harus siap-siap untuk, ya, silakan. Dokter, di sini pasiennya selain nyeri di lengan, dia ada muntah dengan pusing, dokter. Ya, betul. Itulah gejala eklampsia ya. Ada muntah, nyeri frontal, daerah frontal. Muntah, terus ada nyeri ulu hati. Muntah, pusing. Itu sebelum dia terjadi kejang, biasanya seperti itu dulu. Ada gejala-gejala sebelum terjadinya kejang. Biasa begitu, eklampsia itu. Jadi kalau biasa pasien sudah, misalnya kalau kontrol dia di tempat saya, di poliklinik, dia sudah bilang ada muntah, nyeri ulu hati, nyeri kepala, bagian frontal terutama, itu kita sudah khawatir. Itu ke arah eklampsia. Jadi harus cepat kita tangani. Apalagi kalau dia bilang penglihatannya agak kabur. Artinya penglihatan kabur, sudah ada penekanan di korteks cerebri. Artinya di daerah optikus, nervus optikus itu, tertekan di belakang, sehingga penglihatannya kabur. Itu sudah ke arah impending. Impending mengerti maksudnya. Kalau pending itu ditunda. Kalau impending tidak ditunda lagi. akan segera kejang itu. Akan segera, iya. Akan. Jadi impending. Tidak ditunda lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya. Waktu itu saya dapat pasien ibu hamil usia 25 tahun G1, 31-32 minggu. Pada pemeriksaan protein uria positif 3. Sedangkan tekan darah normal dan tidak ada keluruhan selain sakit kepala. Kadang-kadang. Tapi tiba-tiba pasien kejang dan penurunan kesadaran. Apakah cukup dengan kriteri protein uria bisa dikatakan preeklampsia? Oh, bisa. Di sini tidak ada Udin. Ini dari puskesmas seluas. Bisa. Protein uria positif 3. 31 artinya sudah masuk trimester ketiga. Protein uria positif 3. Kadang-kadang sakit kepala. Terjadi pasien kejang penurunan kesadaran. Mungkin ada Udem-Udem yang minimal. Tensinya tidak disebutkan di sini. Tapi mungkin karena tensi dianggap mungkin 130 normal. Kita tidak cek pertambahannya berapa dari sebelum hamil atau dari trimester pertama. Jadi ini bisa ke arah keeklampsia. Karena kita sering jumpai begitu. Tensinya normal kita lihat begitu. Tapi protein positif 3. Ada lagi nih dok dari puskesmas balai sebut. Sebenarnya ingin komunikasi langsung. Cuma sinyalnya kurang baik dok. Pertanyaannya untuk tekanan darah dengan sinyal 200 atas. Target tekanan darahnya... Apakah boleh sampai normal atau berpahap? Oke. Baik. Jadi kalau tekanan darahnya sampai di atas 200, kita harus turunkan memang dengan obat hipertensi. Tadi sudah MGS-4, kasih obat hipertensi. Tetapi tidak boleh di bawah 160. Itu dia. Jadi diberikan obat hipertensi, turunkan sampai di bawah sampai 160. Jangan di bawahnya itu. Karena akan berisiko. Kalau dia lagi hamil, berisiko dia perfusi ke bayinya itu akan berkurang. Jadi bayinya juga perlu darah. Kalau kita turunkan di bawah 160, perfusi ke bayinya akan sangat berkurang. Tapi kalau sudah begini, kadang-kadang misalnya masih belum cukup bulan, kita tidak ada cerita. Harus tunggu sampai cukup bulan. Tidak. Kita harus menyelamatkan ibunya dulu. Kalau kita bikin pilihan-pilihan, ibu mana pilih ibunya atau bayinya? Pasti ibunya dulu yang kita pilih. Dirujuk, kalau misalnya ada micunya, dengan kehamilan 28, sekarang sudah bisa. Bisa bayinya hidup, ibunya hidup. Sementara di room chat masih kosong. Tapi mungkin bisa dokter tindah sampaikan hal-hal penting terkait preeklamsi, supaya nanti teman-teman di puskesmas bisa lebih compare atau persiapan. Silakan dok. Jadi yang pertama itu, kalau misalnya kita di puskesmas atau di klinik bidang, untuk kasus preeklamsia-eklamsia ini, kita harus melihat, kalau dia rajin kontrol, tentunya akan bermanfaat bagi dia. Bermanfaat dalam arti risiko untuk terjadi preeklamsia-eklamsia atau untuk terjadinya perdarahan akan semakin berkurang. Misalnya kita lihat tensinya pada sebelum hamil, berapa kalau ada. Kalau tidak ada, minimal trimester pertama, berapa tensinya. Nanti kita lihat di trimester kedua, apakah ada kenaikan. Misalnya si stolnya lebih dari 30, kenaikannya saja. Kalau hanya naiknya 20, kemungkinan dia sudah preeklamsia ringan. Diastolnya juga kita lihat, apakah ada peningkatan diastolnya, misalnya 20 atau 15, misalnya itu sudah masuk ke preeklamsia ringan. Kalau lebih dari 20, itu sudah berat, walaupun tidak seperti yang dikatakan tensi harus 140 atau 160, diastolnya harus 110. Jadi kenaikannya kita hitung. Dan kita lihat udimnya. udimnya ini perlu kita perhatikan kakinya, tangannya. Kadang-kadang Anda perhatikan, misalnya ibunya itu, lihat jari-jarinya, agak bengkak. Atau ibunya tidak pakai cincin, cincin kawin misalnya. Kenapa? Tuh, tidak muat lagi dokter. Misalnya. Itu ada tanda-tanda itu. Artinya dia sudah tangannya itu sudah berkembang, sudah udim. Artinya dia jadi melepaskan cincinnya karena sudah ada udim. Atau sering sakit kepala. Jadi kita perhatikan di situ perjalanannya itu kalau dia rajin kontrol. Kalau misalnya sering di puskesmas itu pada saat melahirkan, datang dirujuk, HB-nya itu 8 atau 9. Padahal dia rajin kontrol. Harusnya tidak begitu lagi kita. Harusnya kalau dia rajin kontrol, kita sudah berikan obat tambah darah, dimakan enggak? Kalau masih sudah dimakan obat tambah darah, masih 9. Berarti ada gangguan absorpsi. Seperti itu. Jadi kalau masih 9 risiko, nanti pasti terjadi perdarahan pospartum. Apalagi 8, 9. Di bawah 10 itu risiko sekali. Terutama untuk preeklampsia atau eklampsia ini, itu yang harus kita lihat. Gejala-gejala awal. Kadang-kadang preeklampsia-eklampsia ini gejala awal trimester pertama, kadang-kadang ada penelitian mengatakan bahwa di trimester pertama biasanya sudah ada gejala untuk preeklampsia-eklampsia. Misalnya pasien-pasien yang trimester pertama ada perdarahan di trimester pertama, tetapi hamilnya berlanjut juga. Kemungkinan itu sudah ada gangguan ke arah perkembangannya, placentasinya. Artinya implantasi daripada placenta itu terganggu, sehingga dia akan pembulu darah yang terbentuk itu kurang bagus dibanding yang normal. Jadi kadang di trimester kedua nanti hal itu akan menjadi bermasalah. Dan yang penting juga adalah masalah giji. Penelitian terakhir menyebutkan ada masalah giji pada preeklampsia-eklampsia. Karena kita ini kan kadang tinggi karbohidrat. Proteinnya kurang. Kurang makan ikan, tidak mau makan telur misalnya, kan tinggi protein, putih telur. Tapi dia banyak makan kuih-kuih, gula, nasi, super mie. Jadi kadang makan super mie sebagai makanan utamanya, terus sayurnya dari super mie, ikan lauknya super mie. Jadi akibatnya dia kelebihan karbohidrat. Inilah yang memicu terjadinya preeklampsia. Jadi faktor giji tidak seimbang. Karena kita ketahui pada trimester kedua itu awal, terjadi hemodilusi. Artinya darah itu akan semakin encer. Hb-nya biasanya turun. Apalagi kalau tidak diimbangi dengan giji yang baik, protein yang cukup, itu akan semakin berat. Akan terjadi udin. Karena yang membawa cairan itu adalah albumin. Albumin dalam darah membawa oksigen, membawa jad-jad nutrisi. Kalau proteinnya kurang bagus dalam darahnya itu, maka nutrisi itu tidak bisa dibawa ke seluruh tubuh. Oksigennya juga tidak bisa. Akan terjadilah udin. Dan kalau sudah terjadi udin di seluruh tubuh, terutama di otak, kalau sudah terjadi udin, akan terjadilah itu tadi, kejang. Karena kalau udin di otak itu, dia kepala itu tidak bisa membesar. Kalau kaki kita kan bisa kembang, tangan bisa kembang. Tapi kalau otak tidak bisa kembang, jadi ada peningkatan tekanan intrakranial. Terjadilah kejang dia. Jadi faktor giji sangat menentukan. Masih ada nih dok, dari Puskes Mas Mandor. Dokter baca sendiri atau saya bacakan? Boleh, bacakan. Selamat siang dokter, izin bertanya, untuk eklamsi postpartum, apakah kasus ini terjadi mesti ada riwayat HDK? Atau tanpa riwayat HDK juga bisa terjadi? Pertanyaan seperti itu dok. Oke, jadi hipertensi dalam kehamilan. Jadi kembali lagi yang tadi. Kita katakan itu tekanan darahnya misalnya kita anggap normal. Tapi kita tidak mencek berapa tensi sebelum hamil atau pada trimester pertama. Jadi kalau kita anggap 130 per 80, ini tidak ada masuk, ini tidak masuk kriteria. tetapi kita lupa melihat pertambahannya berapa. Kalau kita lihat pertambahannya berapa, sudah tambah 20 dari sebelum hamil. Itu sudah masuk dalam preeklamsia, walaupun mungkin preeklamsia ringan. Tetapi kita harus sudah hati-hati di situ. dan apakah pada saat pospartum itu pemberian cairan, apakah sudah memadai atau berlebihan? Karena kalau berlebihan, proteinnya kurang, itu akan memicu kejang. Karena kalau proteinnya positif 2 misalnya, positif 3, coba berapa banyak protein yang hilang lewat urin. Karena ada kesalahan di dalam mengertikan kata-kata. kalau kita katakan proteinnya positif 3. Terus ibunya mengira, saya kebanyakan protein ini. Malah dia kurangi. Itu yang salah. Justru kalau proteinnya positif di urin, artinya protein itu terbuang semua lewat urin. Proteinnya terbuang. Itu harus diganti oleh protein. Berupa apa? Susu, ikan, daging, telur. Seperti itu. Bukan malah kita menghindari protein. Jadi seperti itu. Jadi tadi itu hipertensi dalam kehamilan tidak ada. Tetapi lihatlah berapa pertambahannya. Jadi supaya kita jangan salah menilainya. Ada lagi? Ada, dok. Masih dari puskesmas matang suri. Jika ada pasien trimester 2, terdapat kenaikan tekanan darah systol 30 mg dari tekanan darah semester 1, apa terapi yang dapat kita berikan? Dan sampai berapa lama? Dan kapan harus kita beri rujukan, kita rujuk ke objek? Silahkan, dok. Oke. Jadi ini ada kenaikan systolnya 30 mg. Nanti dicek juga diastolnya berapa. Kita harus monitor juga protein urinnya berapa. Kita lihat ada UDIM-nya tidak. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan terapi, tidak harus, kecuali misalnya proteinnya positif 2, kita sudah masuk ke pereklampsia berat. Kita harus berikan MGS4. Harus kita berikan MGS4. Terus dengan obat hipertensi tidak perlu. Hanya kita berikan MGS4, kita selama 2 hari. Tidak boleh berlebihan MGS4 itu 2 hari sudah cukup. Karena ada dosis toksiknya itu 24 mg. Artinya kalau sekali pemberian yang di-drips itu 4 mg, 6 mg sudah 10 mg. Jadi ditambah lagi 2 kali 6 mg sudah 22 mg. Cukup itu. Jadi 3 kali ganti infus. Tidak berikan. Habis itu evaluasi lagi ulang. Lihat tensinya. Kalaupun tidak turun, tidak apa-apa. Yang penting sudah berikan anti-kejang. Berikanlah di-eating, di-protein. Tapi kalau sudah positif 2, rujuk saja. Resiko terjadi kejang. Atau misalnya kita, oke protein positif 3, turun jadi positif 2 atau positif 1, kita masih ada harapan menunggu. Di sesi kelas spesialis kandungan sebelumnya, kita juga sempat bahas bahwa situasi pandemi ini, saat ini ternyata ngeri-ngeri sedap, sulit juga ngerujuk ibu hamil. Apalagi dengan IM yang reaktif. Jadi teman-teman puskesmas pun kemarin, wah seperti sulit gitu ya. Ada yang mau saya beritahukan, jadi kalau tekanan darah sistol, jadi yang patokan kita itu utamanya adalah diastol. Kalau sistolnya naik, diastolnya tidak naik, itu kemungkinan ibunya mungkin kecapean saja. Atau dia stres, mikirin macam-macam. Coba istirahatkan, tidurkan dulu, biasanya dia akan turun. Itu bukan preeklampsia atau preeklampsia ringan. Patokan kita itu diastol. Kalau diastolnya itu sudah tinggi, biasanya jarang turun. Tapi kalau sistol, misalnya Anda capek saja begitu banyak pikiran, atau Anda saya marahin tiba-tiba saya bentak, itu akan naik sistol. Biasa itu. Apalagi trimester pertama. Trimester pertama, kalau dia tensi sistolnya naik, kemungkinan itu faktor stres atau memang ada hipertensi esensial. Jadi sebelum hamil sudah hipertensi, tapi diastolnya juga naik. Kalau dia preeklampsia biasanya di trimester kedua. Lalu mengenai merujuk pasien tadi itu memang benar. Pada ibu hamil merujuk itu resiko. Tetapi kalau dengan mengikuti protokol kesehatan, itu bisa. Karena sekarang pun setiap rumah sakit sudah memisahkan. Rumah sakit Sudarsol itu sudah terpisah. Jadi mana yang ke arah COVID, mana. Sudah terpisah dia. Kalau Anda sudah mengikuti protokol kesehatan, mudah-mudahan tidak menjadi terkena. Tapi kalau memang... Ya, gimana? Ya. Halo? Ya, halo. Ya. Lanjut, dok. Ya, ada pertanyaan di bawah lagi itu? Ya, yang tadi dokter sampaikan itu menjawab yang Puskesmas sebangki atau belum? Belum, belum. Selamat siang, dok. Oke, Jin bertanya, pemberian obat anti-hipertensi oral seperti Nipedipin atau metodova dimulai sebaiknya pada tekanan darah di atas 160 per 110 atau berdasarkan kenaikan sistolik 30 per 20 dari tekanan darah pada riwayat pemberian sebelumnya, dok? Ya, jadi kita berdasarkan pemberian obat hipertensi itu adalah berdasarkan tekanan darah itu. Kalau patokannya itu 180 ya, dan diastolnya 110. Dianjurkan memberikan obat anti-hipertensi. Nah, di situ biasanya diberikan. Kalau misalnya dia ke arah preeklampsia, misalnya cukup kita berikan MGS4 saja. Jadi bukan obat hipertensinya. Kalau curiga dia preeklampsia, misalnya dari UDIM atau dari proteinuria-nya, kita berikan MGS4. Baik. Kita bergeser ke puskesmas seluas, dok. Tanyaannya, apabila pasien dengan hipertensi pada kehamilan, biasanya asistonya 150-160, diastonya 90-100. Dan saat memasuki trimester ketiga, tensinya terkontrol dengan IVDIPIN menjadi 110 per 80 sampai dengan 120 per 80. Apakah tetap disarankan untuk SC atau boleh melahirkan normal? Baik. Terima kasih ya pertanyaan. Jadi ini kita harus melihat, kan ada kriteria preeklampsia berat itu ya. Jadi dari tensi, dari UDIM-nya, dan dari proteinuria-nya. Kalau misalnya tensinya sudah masuk ke preeklampsia berat, atau pertambahannya itu sudah masuk ke preeklampsia berat, dan disertai dengan UDIM, UDIM ekstremitas, maupun UDIM nasarkala misalnya gitu, atau proteinuria positif 2, positif 3, tidak memang harus seksio. Tetapi kita lihat kalau misalnya Anda perkirakan dalam 24 jam, atau ada yang mengatakan 2 kali 24 jam, misalnya bisa lahir, ya lahirkan saja. Dilahirkan. Misalnya porsionya sudah lembek, pembukaannya sudah 2 atau 3, kita coba tunggu, lahirkan. Tetapi sudah diberikan NG sempat. Tetapi kalau misalnya kita melihat, oh mulut rahimnya masih tertutup, dalam 2 kali 24 jam, kemungkinan ini tidak akan lahir. Ya sudah, operasi. Artinya jangan kita tunggu keadaan ibunya memburuk, baru kita mengambil tindakan gitu. Jadi kita bisa menilai itu. Kedepannya ini, wah ini masih kuncup, masih belum ada tanda-tanda ke arah melahirkan misalnya. Misalnya 38, 39 minggu, belum ada tanda-tanda. Ya kita harus ambil tindakan. Misalnya seksio. Tapi kalau kemungkinan dalam 2 kali 24 jam lahir, kita lahirkan lah. Jadi UDIM itu, kalau ada UDIM, misalnya kita katakan, wah ini UDIMnya positif 2 ini. Kemungkinan juga ada UDIM di tangan, ada UDIM di otak. UDIM di otak atau di UDIM di abdomen itu tanda-tandanya, misalnya perutnya itu membesar, mengkilap, tebal, atau ada nyeri ulu hati, atau nyeri di frontal, penglihatan kabut, itu pasti sudah ada UDIM di otaknya. Jadi itu sudah ke arah impending. Artinya UDIM otaknya itu sudah positif 2, positif 3. Nanti kita nilai lagi di proteinnya, protein urianya. Kalau sudah positif 2, positif 3, artinya sudah banyak protein yang keluar. Artinya semakin banyak cairan dari pembuluh darah masuk ke interstisial. Itu makin mengkak dia. Jadi makin risiko terjadinya UDIM. Jadi kalau masalah ECI atau ini, itu kita lihat dalam kedepannya itu berapa jam. Misalnya kalau eklampsia dia dalam 12 jam harus sudah lahir. Karena itu makin buruk. Jadi kalau dia pre-eklampsia berat, dalam 2x24 jam, atau ada yang mengatakan 24 jam, harus sudah lahir. Sementara di room chat belum ada lagi. Mungkin saya persilahkan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin langsung berdiskusi dengan narasumber. Waktu kita masih cukup. Saya persilahkan. Memang nanti ini kan kegiatan besok itu terakhir sesi kita di bulan Maret. Jadi nanti kita mau ada seperti evaluasi, karena memang selama sebulan ini kita kan selalu mengambil sesi siang hari ya, jam 12 sampai jam 3. Kadang-kadang memang mungkin apakah masih ada pelayanan atau seperti apa. Begitu. Nanti kita mau evaluasi. Jam pelayanan itu. Betul. Cuma kalau sore narasumbernya praktis juga ya dok? Selesai praktik lah mungkin. Malah berarti. Selesai praktik biasa jam 9, jam 10. Baik Bapak dan Ibu, saya persilahkan jika masih ada yang akan disampaikan dengan narasumber. Kalau tidak ada lagi, maka sesi hari ini akan kita selesaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin saya persilahkan narasumber untuk memberikan closing statement kepada seluruh peserta. bahwa preeklampsia-eklampsia ini masih menjadi penyebab angka kematian ibu yang paling tinggi. Berlomba-lomba dengan perdarahan. Dua ini yang mana ranking satu kadang-kadang bergeser-geser. Jadi apakah dia preeklampsia atau eklampsia sebelum lahir atau pospartum. itu sering. Dan pospartum juga itu setengah kejadian eklampsia itu ada di pospartum. Dua kali 24 jam. Tetapi ada yang sampai 6-7 minggu pospartum atau bahkan 8 minggu pospartum. Jadi kita harus tetap evaluasi. Demikian juga pada evaluasi sebelum melahirkan trimester pertama, kedua, ketiga, kita harus evaluasi agar kita bisa memprediksi apakah pasien ini suatu saat akan menjadi preeklampsia-reklampsia. Demikian juga setelah melahirkan, kita tidak boleh buru-buru memulangkan pasien. Apalagi kalau belum kita tangani dengan baik misalnya. Kecuali kondisinya sudah baik betul, kita tangani tensi, udimnya boleh. Makanya di puskesmas selalu ada rumah singgah. Jadi begitu melahirkan dengan hipertensi, di rumah singgah dulu dia, atau minimal di dekat keluarganya di sekitar puskesmas. Agar bila terjadi sesuatu, misalnya gejala-gejala sebelum terjadi kejang itu sudah cepat ditangani. Jadi preeklampsia-reklampsia ini yang sering menyebabkan kasus-kasus terjadinya kegagalan, gagal ginjal, karena preeklampsia ini menyebabkan kerusakan pada jantung, paru-paru, kalau ada udim, udim di jantung, udim di paru-paru, kerusakan pada ginjal, kelahiran prematur. Jadi banyak. Bukan hanya pada saat dia kita tolong terus ibunya selamat, bukan hanya itu. Kedepannya dia itu akan banyak mendapatkan masalah. Jadi sebelum tensi ibunya kembali benar-benar normal, dia harus kontrol ke puskesmas atau ke rumah sakit sampai tensinya kembali normal. Agal tidak ada gangguan pada ginjal, jantung, dan paru-paru di kemudian hari. Kita harus kembalikan itu, fungsi-fungsi vital sign-nya itu. Supaya kehamilan berikutnya tidak bermasalah. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin dengan telekonsultasi ini, kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter Pindah, yang sudah berkenan bergabung bersama kita hari ini. Mohon maaf ya, dok, kalau selama memandu acara dia kurang berkenan. Nah, seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Bapak dan Ibu, aktifkan kamera dulu. Mas Ari. Ada tiga slide. Ada tiga slide. Oke, baik. Dalam hidup ketiga, kita akan difoto sama Sari. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Terakhir, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Dokter Pindah, nanti kita bertemu di sesi yang lain ya, dok. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, peserta kegiatan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, untuk link pendaftaran kasus masih kita buka. Silahkan dimanfaatkan. Karena sekarang, kasusnya, berapa Mas Ari? Yang untuk anak satu ya, penyakit dalam dua ya. Anak satu, penyakit dalam dua. Oke, baik. Jadi, Bapak dan Ibu masih punya kesempatan yang luas sekali untuk menyampaikan kasusnya. Kemudian, kami akan berkirim juga link untuk umpan balik. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini adalah, besok adalah sesi terakhir kita di bulan Maret. Mohon Bapak dan Ibu memberikan masukan, masalah yang dihadapi, supaya ke depan penyelenggaraan kegiatan ini benar-benar bisa bermanfaat. Bisa dinikmati manfaatnya oleh Bapak dan Ibu semua. Begitu ya. Oke. Saya paham, mungkin tidak bisa semua open camera, karena sinyal biasanya tidak kuat. Ya, apa-apa. Nanti untuk diskusi bisa kita lanjutkan dengan, apa namanya, di room chat, disampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu peserta hari ini. Luar biasa. Selamat siang. Saya Ahri. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersutina, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Haini. Ibu Haini. Ya, sama-sama. Dr. Apriana, Clara. Oke. Terima kasih, dokter. Untuk absen nanti dikirim di grup, Mas Ari. Atau di room chat, di grup ya. Di grup aja, Mbak. Ya, baik. Bapak dan Ibu, jangan lupa ya, nanti lingkungan baliknya diisi. Saya pamit duluan. Terima kasih, Ibu Haini.